perhatikan gambar hewan berikut nah itu adalah gambar dari kelelawar ya teman-teman kemudian kita diminta untuk menentukan ciri-ciri tersebut dalam tabel yang benar adalah untuk yang A dari sini ada 5 karakteristik yang disebutkan ada penutup tubuh suhu tubuh, ruang jantung, anggota gerak dan juga cara berkembang biak untuk opsi C yang A penutup tubuhnya berupa bulu suhunya tetap, ruang jantungnya ada 4 anggota geraknya berupa sayap dan kaki cara berkembang biaknya secara ovipar lalu yang opsi B tubuh ditutupi oleh kulit yang selalu basah suhu tubuh berubah-ubah ruang jantung ada 3 anggota gerak kaki cara berkembang biak ovipar opsi C tubuh ditutupi oleh sisik dari zat tanduk suhu tubuh berubah-ubah ruang jantung 4 anggota kaki anggota geraknya berupa kaki cara berkembang biak bisa ovipar atau ovovivivar opsi yang D tubuh ditutupi rambut suhu tubuhnya tetap ruang jantungnya 4 anggota geraknya berupa sayap dan cara berkembang biak secara ovipar opsi E tubuh ditutupi oleh sisik suhu tubuh berubah-ubah ruang jantung ada 2 anggota gerak berupa sirip dan cara berkembang biak secara ovipar nah dari sini sebenarnya kita bisa menentukan bahwa kelelawar ini merupakan organisme yang termasuk dalam kelas mamalia jadi karakteristik yang dimiliki kelelawar itu yang pertama tubuhnya ditutupi oleh rambut kemudian untuk kelompok mamalia ini cenderung suhunya berdarah panas yaitu bahwa menyatakan suhu tubuhnya akan cenderung lebih tetap tidak dipengaruhi oleh lingkungan kenapa demikian? karena kelompok hewan homeoterem atau berdarah panas ini dia sudah mampu melakukan mekanisme termoregulasi jadi dia akan menjaga suhunya akan cenderung lebih tetap tidak dipengaruhi oleh lingkungan selanjutnya untuk kelompok mamalia ini memiliki 4 ruang jantung antara lain ada bilik kanan bilik kiri serambi kanan dan juga serambi kiri nah yang membedakan antara kelelawar ini dengan kelompok lainnya adalah bahwa dia memiliki alat gerak berupa sayap lalu kelelawar ini memiliki kelenjar mamai ini karakteristik dari kelompok mamalia atau kita kenal sebagai kelenjar susu kemudian berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivifar oleh karena itu berarti kita bisa langsung menentukan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah penutup tubuhnya berupa rambut yang rambut hanya opsi D ya teman-teman opsi D kita lihat apakah sesuai lainnya suhu tubuhnya tetap benar ruang jantungnya ada 4 tepat anggota geraknya berupa sayap tepat cara berkembang biak secara vivifar jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D oke itu tadi pembahasan berkaitan dengan soal ini sekian yang dapat kakak sampaikan dan terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati